Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi kita di channel Rudy Blegos pada channel kali ini saya akan mempraktekkan cara membudidaya ikan Blegos tentang pemijahan ikan Blegos bila channel ini memberi manfaat untuk teman-teman maka dukung channel ini ya dengan cara subscribe like dan komen dan serta share juga ya pada teman-teman yang lain untuk selanjutnya sebelum kita melakukan praktik untuk pemijahan ikan Blegos terlebih dahulu kita menyiapkan alat atau bahan untuk pemijahan ikan Blegos yaitu bahan untuk ikan pemijahan ikan Blegos adalah akar pakis akar pakis ini sangat berguna untuk tempat pemijahan ikan Blegos yang menyarang di dalam pakis ini dia pakai sini bisa didapat bisa dibeli di tempat-tempat toko tanaman yang ada di pinggir-pinggir jalan ya akar pakis yang buat tempat tanaman bunga anggrek ya sebelum disiapkan akar pakis ini terlebih dahulu akar pakis dicuci terlebih dahulu supaya bersih lalu biasanya kalau saya akar pakis direndam dengan air diberi garam ya saya beri garam direndam seharian agar kuman-kuman yang di dalam pakis ini akan mati dan jamur-jamur tidak akan timbul atau bisa dengan cara merebus air matang lalu disiramkan sehingga kuman-kuman atau bakteri di dalam pakis ini akan mati dan tidak akan berjamur untuk telur-telur ikan Blegos sesudah pakis direndam dengan air garam selama sehari lalu kita bilas kembali dan pakai sini kita susun untuk tempat pemijahan ikan Blegos caranya ya kita siapkan keramik untuk bahan pemberat diantara akar pakis lalu kita selipkan lidi untuk menjaga jarak antara keramik dengan akar pakis ini ada selasalah dikit ya untuk dia bersarang bertelur atau bisa dengan bambu bambu atau lidi kita ini bambu kita susun dua atau tiga pakis ya kita susun dua pakis lalu kita beri keramik untuk pemberat keramik atau kaca sebagai pemberat lalu kita ikat dengan karet ikat dengan karet sehingga pakis dan keramik tidak akan jatuh saat ikan Blegos akan menyemburkan telur-telur dan sperma di dalam pakis ya ini pakis sudah siap untuk pemijahan ikan Blegos kita lihat ini pakis yang sudah di dalam akurium ya kita taruh pakis untuk pemijahan ikan Blegos untuk pemijahan ikan Blegos biasanya dua hari atau tiga hari ikan Blegos bertelur pakis pakis berada di akurium selama dua hari atau tiga hari biasanya sehari dia belum bertelur baru hari kedua dia akan bertelur satu pemijahan ikan Blegos sebaiknya diberi pakannya agak dikurangi dikit ya karena dia tidak terlalu makanya tidak terlalu banyak dan agar sisa-sisa makanannya tidak akan menjadi kotoran selama pakis di dalam air selama dua atau tiga hari dia akan berpemijahan membuangkan telur-telur dan sperma telur-telur ikan Blegos telur-telur ikan Blegos menyelip diantara pakis-pakis ini kita tunggu ya sampai dua atau tiga hari kita akan mengangkat telur ikan Blegos untuk ditetaskan kalau sudah bertelur maka telurannya akan diangkat dan kita tetaskan oke teman-teman itulah tutorial pemijahan ikan Blegos kita siapkan dahulu akar pakis dan indukan ikan Blegos yang sudah siap memija oke teman-teman tonton terus channel Rudy Blegos dan dukung dengan cara mensubrate like dan komen serta share kepada teman-teman ya untuk penjelasan saya yang kurang baiknya yang kurang tahu tulis komen saya akan membalasnya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih